assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan protokol kesehatan covid-19 kita lawan betul sekali halo ayah halo sehat ayah alhamdulillah sehat yang penting sehat ayah masalah duit nomor satu ya rakyat iya samiti ayah ayah pas samiti kita malam ini kedatangan seorang tamu spesial ini termasuk istri-istri nyewa istri lewat karena kita kedatangan seorang tamu orang nomor satu di Jawa Tengah mau cilacak mesti ngerti kabin Bapak Ganjar Pranowo ini karena kita menyambut kedatangan Pak Ganjar assalamualaikum Pak Ganjar alhamdulillah sehat Pak Ganjar alhamdulillah yang penting sehat Pak Ganjar namanya Ayam namanya Ayam Pak namanya Ayam Pak namanya Ayam Pak namanya Ayam Pak tapi ayahnya sehat iya alhamdulillah ya iya iya cuma ayah Bapak PM ya Pak iya namanya Ayam iya Pak Ganjar selamat datang di kota Cilacap semoga semoga Pak Ganjar merasa nyaman di Cilacap setidak-tidaknya seperti inilah salah satu kota yang ada di provinsi Pak Jelengan dan saya warganya Rika yang warganya koe itu cara memenang iya yang juga warganya jenungan loh Pak iya jadi ini radio bercahaya radio bercahaya FM FM betul radionya pemerintah betul paling pas untuk Cilacap Pak Ganjar ya Pak Ganjar ya Pak Ganjar ini Cilacap dalam rangka apa ini siapa iya Rika dalam rangka mari Cilacap dalam rangka apa ini radio bercahaya ini kau pengen mari radio bercahaya iya oh alhamdulillah satu hormatannya iya 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 tapi biasa dipanggil jonathan saya Pak iya 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 jadi sebenarnya nama aslinya siapa ayo jujur nama saya Sina Samidi Pak S-A-M-I-D-I-M-I-S-W-I-T-O-B asli asli pak bukan fotokopian bukan fotokopian bukan fotokopian jadi jenungan dulu penyiar radio ya saya dulu iya saya pertama kali masuk ke dunia radio jadi penyiar Pak jadi penyiar betul dulu sudah kenal Mbak Ayah oh saya sudah lama Pak tadi waktu kita kenal waktu itu kita ketemu siapa ya oh lama baru kenal Pak iya 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 dalam Pak Ganjar jenungan kan Banyu Masan Banyolan kayak gue iya iya itu jadi populer banget ya iya iya jadi dulu sejarahnya masuk ke sini sampai jenungan bisa Banyol Banyu Masan sampai terkenal itu itu kecelakaan atau didesain atau memang ditugaskan di radio iya bukan kecelakaan Pak itu bagian dari Gu Shalom mengatur ulip saya saya awalnya orang biasa-biasa baik orang sini tadi bahasanya cari sesuatu penasib nggak nggak orang patut akhirnya Gu Shalom menunjukkan itu diceraca Pak ada radio saya daftar sekitar di mana? ya di radio Pak radio mana? radio sini dipercaya dipercaya Pak makanya saya kelihatan berjaya Pak dari mulai perjalanan akhirnya saya menemukan satu buah jati diri saya akhirnya saya bisa menjadi seorang jere lucu jere komedian jere terus pensiun dari radio apa masih terus siaran? saya masih siaran Pak cuma kalau dulu di radio sekarang saya dimuji sholat dan mencipti Pak kalau barang mati pasang itu siaran ya indah di Allah ikut Pak iya 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 terkenanya di radio itu acara saya dulu punya satu acara namanya curangmor Pak curangmor itu bukan pencurian kendaraan bermotor saya parodikan curahan perasaan dan humor iya Pak iya pintarnya jadi orang-orang yang anu ya resah gelisah bukan Pak pokoknya segala macam perasaan suka duka saya curahkan dalam bentuk humor dalam saya saksikan dalam bentuk yang lebih relax lah itu jendengan humor sendiri atau umur-umuran sama tidak tidak saya itu tidak mungkin umur sendiri Pak saya tetap saya kebetulan waktu itu solo sendirian tapi karena saya bisa dua suara menggunakan alat Pak jadi saya bisa dialog kamu dari mana aku dari sini kamu baru ngapain kamu untuk mengajarkan ya betul saya menggunakan alat jadi Banyolan sendiri iya Pak terus itu kurangkan idenya dari mana itu yang pertama dari otak Pak jelas iya iya masih teh masih teh iya iya tapi kan betul saya di dengkul Pak pada satu-satu jadi kadang-kadang suka dengkul juga metu Pak iya iya pokoknya dari banyak bertemu banyak berkomunikasi banyak ngobrol sama teman-teman akhirnya saya jadi cerita lucu oh Pak baca anak cerita lucu saya ambil jadi ide cerita lucu itu baca buku nonton TV saya baca baca buku Pak betul Pak ya ya buku umur termasuk ya buku-buku Afun Awas ya kan buku novel yang jaringan juga saya baca ya 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 mantap apa judulnya bukunya apa judulnya apa ya nah semua buku saya baca Pak saya hafal semua judulnya apa judulnya ya maksudnya saya hafal semua judul buku Pak Hanyat bukunya Pak Hanyat yang saya lupa Pak ketang gelombok ya ya terus banyak cerita banyak cerita Pak tapi kalau saya ikut di Youtube dengan itu ceritanya mandan beda gitu ya mandan beda Pak dengan yang lain pasti beda pasti beda pasti beda bagaimana Mas Amidi membuat kreasi agar beda dengan yang lain saya yang satu yang pertama orang saya orang Cilacap otomatis saya membawa pas Cilacapnya saya itu satu yang kedua apa istilah ya saya bisa menggunakan lebih dari saya bisa mengklaim diri saya sendiri bahwa saya yang pertama kali membuat komedi dengan konsep berdialog tapi hanya satu orang Pak menggunakan alat iya kayak dalang hampir seperti dalang cuma kalau dalang kan alami kalau saya masih menggunakan alat Pak begitu betul oke stop stop ceritanya cukup iya Pak sekarang cerita bisnis bisnis cocok ya cocok ya lu kan kerja di radio di bayar iya Pak sekarang masih kerja di radio saya sudah dari tahun 2014 sudah tidak Pak 2014 iya Pak terus mengapa itu ya karena saya diterima di swasta akhirnya di perusahaan lain lah intinya begitu juga menyiaran bukan lu jadi apa saya jadi bagian rumah Saranone Faktor rumah perusahaan perusahaan BUMN UBMN UBMN iya pasti bayarannya lebih gede iya lebih gede daripada iya dulu ya Pak saya kira gitu ya Mbak Ayah iya saya dari tadi pun tanya loh tapi Pak Samidi banter banget kaya sepul oh iya 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 dibandingkan kerja di percayaan iya Pak iya Pak ingat dan sebagainya ini bukan muling soal bayaran tapi iya 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 Pak Samidi yang penasaran saya penasaran apa kan tadi pake alat ya Pak membuat curangmor pertanyaannya saya apa alatnya kan bangsa panci dandang rantang wajah kongor apa ke private alatnya kaya macam mixer kemudian saya kalau misker apa mixer apa ya apa ini yang buat sistem ya nah itu terus itu saya kolaborasikan dengan aplikasi yang di komputer nah itu bisa jadi saya rekaman lalu saya ubah suara saya di komputer saya dulu tbc tidak bisa komputer tapi kalau itu masuk lagi bisa tapi saya tinggal kita tanya Pak Ganjar apa coba saya apa langsung langsung Pak Ganjar Pak Ganjar itu kan gubernur ya Pak kalau misalnya Bapak melihat Kabupaten Cilacap dalam pandangan Bapak itu gimana Pak Cilacap Cilacap orang ketenang pojok gimana Pak Cilacap orang ketenang pojok ya bukan salah kenapa Pak tidak banyak pelabuhan besar di Jawa ya betul tidak banyak ayo di Surabaya Surabaya Tanjung Perak ya ya Jakarta Tanjung Periuk Sijil Perak Sijil Perak Sijil Perak jajar sih Semarang Semarang Tanjung apa apa Jajar Tanjung Periuk Tanjung Periuk bukan Tanjung Periuk Tanjung Periuk Tanjung Periuk Tandung dan perhiasan emas Celian Tanjung Perak Iya Cijil Emas Jajar sih jadi sebenarnya Cilacap itu potensi yang paling besar dari sisi pelaburan Tanjungnya tempat? di selatan itu yang paling gede pelaburannya di Cilacap di industri, kawasan industri yang besar dulu dimulanya dari Cilacap jadi Cilacap itu daerahnya besar, daerahnya luas kalau orang bilang itu di ujung selatan, barat, jawa, tengah tapi sebenarnya sisi yang lain itu nyambung sampai ke Jawa jadi kalau sisi ekonomi luar biasa, potensi masyarakat yang bagus bahkan Cilacap itu daerah yang punya masyarakat dengan dua bahasa bahasa, kenapa bahasa Sunda ? bahasa Sunda, dan berat dan ada mana, putuh sampai ke sana saya lagi mai mai di sana ya menyiap di sini terkenal menyiap di sini terkenal, ada pandara dan ada, apa lagi ya overall gitu mata meneriti Seperti sebuah Cilacap ya, potensinya kuah-lautnya kurang, jadi sebenarnya kalau kita melihat Cilacap itu top Sehingga sekarang ya peran muda-muda yang kreatif Mbak Ayah ya Kalau Pak Ganjar termasuk muda atau tua-tua ya? Saya benar, kalau dari cara pemikirannya Pak Ganjar muda sekali Iya muda, iya muda parah, muda tersinggung, muda komaik Gue udah nyotak pun ya gue Udah ingin ngasih komentar ya Semoga Pak Ganjar, semoga sehat selalu Minta bantuan 2 tambahan modal warung Minta tambahan modal buat warung Ganjar langsung dijawab Apa-apa nih Kak? Benar Minta bantuan Minta bantuan Mungkin mereka betul-betul Mungkin betul-betul Sebenarnya kalau minta bantuan tambahan modal warung Tinggal ngobrol sama Dina Sosial, Kabupaten Tapi kadang-kadang susah Pak Kenapa? Ya karena mungkin kuotanya sudah terbatas Terbatas Survein Angel banget Belum Program yang pernah saya buat Apa itu Pak? Gak usah pakai APBD Gak usah pakai APBD Jadi programnya Angel, urutan, disurvein ke WWF Sekarang kita pakai pembah Bantuan dari perusahaan CSR Corporate Social Responsibility Ya 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 Dua Ya Mungkin bantuan Boleh hidup-hidup boleh yang lain Tiga Kita Kita pernah buat latihan Kalau tidak Mereka bisa kolaborasi mencari investasi Siapa investornya? Boleh Kalau perusahaannya bagus warungnya bagus Gartakan ini warung apa ya? Gartakan warung makan Enak Terkenal Bukan tidak mungkin Itu jadi Spirit berusahanya tidak boleh hanya Minta saja Kita bisa untuk punya keterampilan Keterampilan apa? Buat makanan Keterampilan buat makanan Ketampilannya ngelawak Ya Ini industri kreatif ini Ya Makanya Ya ngelawak Tapi saya anggapin terpak Dilatih Oh dilatih Tapi tidak ada sumber penyapa Bisa dicarikan Karena saya buat Go-moving switch Empat untuk bisa bekerja sama Tukar pikiran modal Keterampilan Pemasaran packaging macam-macam Sebenarnya banyak yang bisa Makanya Tadi itu Mbak Ayat Saya mau pengen tanya sama saya Ketika kemudian mulai tidak kerja dari radio Bila jadi humas Iya Dan sekarang jadi youtuber Betul Saya kontenrator pak Ya Begitu jadi youtuber Ngomong-ngomong Ya Iya Sesama youtuber Pak Ajar juga Youtube Subscribe Wah Substore Tiga kali pak Substore Tiga kali saya pak Klik Subscribe ya Terus klik langit Jadi tidak boleh subscribe ya Klik manit Kalau yang lebih tinggal Jadi follow-nya sudah banyak ya Kalau berarti ya sudah banyak yang lari pak Itu pindah ke channel youtube itu ada nilai ekonomisnya gak? Selain kreasi, kalau kreasi sudah jelas Ada pak, kalau pertanyaannya ada atau enggak itu pasti ada pak Apakah bisa dijadikan gantungan hidup dari youtuber? Kalau gantungan belum pak Maka lagi-lagi ketika untuk menjadi seorang youtuber kan Berapa yang kita bayar, berapa yang kita hasilkan Terbantu hasil produk yang kita tampilkan Kalau semakin kreatif kita bikin konten Semakin sering kita bikin konten, bagus Fevernya banyak, insya Allah semakin banyak yang kita dapatkan Tapi yang lagi malas, lagi reang karo bocone Lagi reang karo kancane Gak gubernere teka-teka Orang mikir, lupa akhirnya pikir orang ketua Biasanya kok kreatif ya, orang kreatif Pak dokar bodohnya kan bisa jadi konten Ya bisa sih pak, bagi tadi kan pak yang nonton Bagi saya ya jantung Ya tinggal dikemas kan Tinggal kemasannya dimasukkan Tapi itu bisa dapet duit rutin gitu Bisa rutin setiap bulan pak Saya satu hari bisa 3M pak Mangebu 550 pak Oh iya, bingung Iya sih, Mangebu 550 Lumayan ya sepuluh kan Oh ya tau lagi Sekarang berapa sih volumenya disana? Belum banyak pak, saya disana hanya berapa lah Samiti Curangor Ovisial Wagi kalau promosi sepasi Curangor Nah, jadi para pendengar saya lagi mau nyari akunya Samiti Curangor Ovisial Samiti Atau menyuruh temen nggak masih merasa Mas Untuk kembali Jan Curangor Kan Nyari ya sudah dipandangkan, Rika ya, Rika saja baru Nunggari ngobrol-ngobrol Apa kabarnya, sudah bisa di subscribe apa ya juga di subscribe ya curahan perasaan dan humor sampai tianan-tian nama perteleponikian nanti kayaknya rindu order nggak, bukan rindu Pak mengharapkan mengharapkan betul sekali Pak Mas, pernah kolaborasi nggak? Dengan katakan seniman yang lain Atau barangkali mereka ya Orang kreatif itu Untuk tampil bersama Kalau saya senimannya masih lingkungan Barlimas Cakep Banjar Negara Purbaniga Banjimas Cilacep Kebumen Jadi konten-konten kreator yang Saya anggap punya nama disana Itu saya gandeng Untuk meningkatkan viewer saya Itu cara saya Jadi lokal ya? Iya pak Waktu itu waktu saya podcast Dengan Bapak Bupati Cilacep Saya datangi beliau Saya minta isin pak Saya mau kewawancara dengan Pak Jendengan Untuk konten youtube saya Beliau berkenan Alhamdulillah dari situ Cukup satu video pak Satu bulan saya sudah bisa dapat uang Dapat uang? Iya pak Lumayan? Bukan lumayan pak Bagus pak waktu itu Pira paling besar Selamat dari Apa membuat konten-konten ya Dengan Siapalah itu tamu-tamunya Paling besar Satu ini Untung hitungan satu bulan Ya pak Rata-rata sekitar 8-12 juta pak Sebulan? Iya pak Berapa konten itu? Seminggu Sekali Karena lagi Mood Dia dua kali Lagi mood dua kali Itu ditonton berapa kali? Ya sekitar hampir Di atas 100 ribu? Enggak lah pak Masih dibawah Masih di Masih dibawah Masih dibawah 100 ribu Tapi sudah bisa dapat segitu Ya Waduh Saya mau ngomong Berarti kalau punya saya itu Sudah Sejuta lebih Fiornya Pernah jutaan itu Saya bisa dapat duit Lebih banyak sebenarnya Ya tergantung apa Monetis atau tidak Oh Kayak gitu Jadi caranya Memonetasikan itu gimana? Ya banyak syaratnya pak Yang diajukan sama youtube Itu kita harus memiliki Minimal seribu subscriber Seribu minimal Seribu minimal Saya sudah sejuta Berarti lewat dari Lewat dari pantas minimal Saya sudah dapat ya Saya sudah dapat yang itu Piagamnya Dua Ya saya tahu Saya tahu itu pak Saya kasih tahu lagi Yang menurut saya Yang menurut saya Kenapa mengajak bendut ya Ya orang menurut pak Terus kemudian gimana caranya Saya belum pernah Monetasi Jadi kalau para pendengar nanti Pingin jadi youtuber Kayak Mas Amidi Ternyata ada penghasilan yang bagus Bisa kreatif Yang ngerti ya Ya Berarti lapor Minimal sudah dilihat Selama Lima ribu jam Lima ribu jam Ya Terus Lalu kita Setelah daftar Setelah daftar Kita akan Daftar itu Melalui Channel youtube Juga daftar Kalau seandainya Channel kita Dianggap Bagus Layak Untuk dimenetes Baru diizinkan Oke Diverifikasi Ya gue Betul Iya Lalu diisik Minta untuk Memberikan KTP Kotokopi Sama Rekening Tandakan Sama kita Datang Sendiri Masuk Terus Iya Itu Cara Sama Dolar gue Kalau dari sana Tunggu nya Dolar pak Cuman sampai Tangan saya Sampai 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 Bapak Di belakang Bapak Itu Kocon Oh Iya He he Para pendengar Sekarang saya menghadap kebelakang Biar mukanya Keliatan Iya Oh Jawab dulu pertanyaan saya Tadi Apa Terkait dengan pandemi Bagaimana Apa tadi Sebelum selesai Pertanyaan Tadi itu Setelah pandemi Banyak orang Tidak Bisa Luang Terus Kemudian yang seolah-olah dunia berhenti, orang kreatif yang jenengan itu ada teknologi, itu bisa membantunya untuk hidup? Satu lagi Pak, saya kan selain penyar waktu itu, bahkan sampai sekarang juga kadang-kadang masih menjadi MC alias Master of Ceremony alias modal cangkem di acara jatang-jatang panggung, dan itu ya modal cangkem Begitu masuk situasi pandemi, pandemi itu kan suaminya bundemi ya, itu ternyata ngeri ke kumpul-kumpul orang-orang di acara orang-orang iya, jelas alah, saya mau caranya membara-bara orang-orang ini, mau jaga jarak, bukti utangi, itu kesehatan iya, 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 jelas akhirnya kan pada bubar kabel, matilah Pak saya dengan rekan-rekan saya, Pak iya kan akhirnya, saya berbicara, saya berbicara, mikir iya, mikir mikirnya dia seperti ini, cari mikirnya, apa yang orang-orang itu? itu kan pada situasi tertentu Pak, iya iya, iya, jadikan sehat Pak Alhamdulillah dong aneh hahaha iya, akhirnya pikiran-pikiran saya, apa ya, kira-kira bisa di data-data duit, saya jualan Pak apa? ya, pertama, hari pertama itu, saya sofa, saya jual pak, terus kulkas, saya inginannya motor pakai orang jualannya laris ya? iya, laris saya jual-jualnya Pak iya, iya, iya saya, saya menawarkan saya dalam tanda kutip melacurkan diri iya lah, siapa sih? iklan paling nyolang, kira-kira video paling nyolang iya orang pelacur kayak aku ya, promosi iya, maksudnya, aku promosikan diri kayak gitu iya, bener lah ya anak-anak? anak-anak perusahaan motor, produk-produk pendaraan apa itu Pak? astagfirullahaladzim, balai pengobatan Pak balai pengobatan saya pada nggak dukung Pak? kadang-kadang ada orang ada orang yang tidak tanya apa itu? iya, iya, dari endorse-endorse kayu gue Pak endorse-endorse kayu oke, bagus ya dan ternyata? itu bisa menghasilkan terus kemudian saya kebut, bikin film, bikin konten film? film apa? ngapa saya bikin Pak? jelek-jelek begini saya pernah ganteng iya, iya jadi film pendek di upload ya itu juga bisa di produksi sendiri? sama tim Pak saya juga punya tim ada sponsornya? ada karena nama di beberapa orang cukup dikenal saya sengiseng jualan kaos Pak kaos yang saya pakai iya ditawani Pak Gajar ditawani Pak Gajar dikontoknya saya menyokat itu jadi saya pakai iya sudah punya sudah punya kaos kaki terus jualan percendaisnya Pak? sudah pernah percendaisnya ada film perumuh iklan sampai jual merchandise iya betul sampai jual merchandise apa? kaos sudah Pak kau stok iya ya Pak Yu iya Pak Yu Pak karena saya promosinya beli satu dapet dua Pak lengannya lo kanan kiri iya iya itu dijual berapa Pak? saya jual bagi orang yang mampu saya jual seratus ribu Pak seratus ribu? iya lima puluh ribu juga boleh tapi lengannya cuma satu Pak iya Pak iya Pak iya aku tukuhnya sepuluh temeran Pak Pak? temeran iya lu dengar uang wawancara kan kamu melas iya pencitraan apa? pencitraan apa? pencitraan apa? pencitraan apa? ayo latihan manajemen orang rika beli sepuluh mereka terengar sebagai gubernur sih ada orang cuma pencitraan jadi saya mau iya pendapat mereka berapa? pendapat apa? maksudnya tanggapannya Rika ketika ada orang-orang yang menganggap wah itu Pak Ganjapan cuma pencitraan itu kemana-mana emosi kemana-mana emosi kemana-mana kemana-mana saya tanya jenengan jenengan jadi youtuber penyiar radio bumas perusahaan ya Pak? iya Aris perusahaannya dicitrakan api kepala iya api Pak saya keluarkan yang main-main saya singgirkan yang elek-elek iya perusahaan digabai citra eh betul jenengan jadi youtuber iya pasti nggak punya citra lucu betul apa citra Allah ya citra lucu Pak cerita citra lucu iya iya untuk semakin apa ya perkenal iya untuk pencitraan juga branding ya betul orang papa orang papa oh orang papa anda tidak takut dianggap wah panu oke kalau saya jadi gubernur terus kemudian melaksanakan pekerjaan ya saya harus membuat citra berunti jalan baik Pak Ganjar marah-marah lho ya aku rasa nggak mau anak bungli yang menembak ya pak iya salah pahani iya salah pahani iya salah pahani iya salah pahani Pak Ganjar sih dengan pencitraan seperti itu kadang-kadang sakit hati nggak pak? ya nggak punya hati udah jangan bisa sakit hati ya udah nggak punya hati ini punya takut eh dia punya hati dua hati-hati iya oke oke iya iya Pak Ganjar gimana cara bapak itu supaya tidak sakit hati ketika dicungguh misalnya ya ya dari orang yang datang di studio ini iya pak tidak semua suka sama saya Pak Ganjar ke radio pencitraan ya satu iya padahal saya ketua radionya kan dari kita iya 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 dua kita ngobrol bisa ngulik oh penyiari mbak ayah oh ternyata mas Amiti pernah jadi penyiar iya oh sekarang kerjanya meningkat jadi MC jadi rumah sedara jadi youtuber iya terinspirasi nggak sih orang di luar sana oh ada yang suka yang suka wah pak Ganjar pencitraan jauh nggak apa-apa kita buat nggak mutu nggak apa-apa gitu kan dan ini kita bisa apa namanya oh aku tak kira tau touch screen papa sehat alhamdulillah masya Allah ada pemerintah asya Allah salam kormat hatim keren salam buat pak ganjar sehat selalu yang terlalu moga sehat lu aku dibully lagi gak ada yang bully mau desaku ya pak desa karang gintung salam kena salam kena kembali selamat dari osa selamat dari osa buat semua oh salam oh salam iya rado kaya gitu pak salam kaya iya rado kaya iya rado kaya lembaran sana sana dan buat pak ganjar sehat dan ingin dong diperluas lapangan pekerjaan buat kaum awam iya awamnya panas ya khususnya oh pak apa kebantuan kerepuan ada pasir ada pasir oh asirnya mak mak yang berumah tanggal bantu jawab oke iya 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 dengan pekerjaan suruh apa nanti suruh kerja gak bully sama suaminya ya kan ada yang boleh pak nah saya ngomong bagaimana agar kerjanya ditetap ayah dah kerja di rumah bisa gak nah ini hobinya di rumah kalau yang suka yang suka ya baik-baik semua gak ada yang ngebully ya takut pak mungkin pak kan kita orang kampung pak iya pak jadi gak apa-apa mbak kan ada yang sedang menyanjung gak perlu terbang satu lagi bapak dibully dinar gak perlu terbur ya sesuai nih bapak kan sebagai gubernur nih pak tentunya kan kepengen dekat sama rakyatnya walaupun rakyatnya jauh gimana caranya bapak itu supaya aspirasi masyarakat itu bisa sampai ke bapak medsos aplikasi medsos kan terbatas hanya kalau itu teman-teman bapak doang yang bisa masukkan IG saya 4 juta ada gak? ada pasti follower gak? itu kan bagi kami yang punya HP pak ini ninyong ini ada HP orang ada Android orang ngerti ke priwe orang menyampaikan aspirasi ke priwe ini nyenang kayaknya biasanya orang tahu ada aplikasi namanya laporku ya oke apalagi pak ganjar ya pak ganjar tadi niliki bencana tadi niliki bencana iya jelas ada yang bisa dijangkau ada yang tidak kalau pak jokowi dulu berusukan nah saya menggunakan ibru sukan ibru sukan ibru sukan seperti itu iya jadi sebenarnya banyak cara yang dipakai maka saya menyatakan yuk bupati wali kota camat urah kades itu sudah bapak sampaikan ke teman-teman belum? berapa tau tau ya terus pengaplikasiannya dari apa yang top? ya kadang-kadang nggak dijawab paling jenengkan kan ngamuk ngapain iya jawab tengah-tengah tapi itulah sistem di dunia yang sekarang digital medicine-nya banyak dan medicine itu mahal benar banyak kita tau kan di tengah-tengah kesibukannya Rika ngonong ini bagaimana anda merespon aspirasi atau masukan-masukan dari masalah tersebut di handphone saya ini sejak tanggal 28 Oktober masuk kira-kira saat itu itu 3.000 sampai 4.000 saya lakukan kak WA saya iya tanggal 27, 28, 29 WA sejak 28 Oktober baru selesai menuju ke radio ini tak balesin satu-satu baru selesai dari ribuan yang ada dan hari ini masukan-masukan yang via WA WA saja WA top ya iya lah itu saja yang masuk sampai hari ini setelah saya tutup WA-nya ini masih ada 49 sorry sekarang tinggal 30 baru masuk 30 jadi bagaimana cara menjawabnya sambil jalan di jalan sambil teman-teman untuk mengajak Pak Ganjar ini penting di jalan tapi kalau jawabannya Assalamualaikum langsung otomatis saya jawab mereka kan termasuk kalau dari sisi fisik mereka kan termasuk gubernur si nganteng lah jadi siapa? jere nyong dan juga jere para wanita-wanita iya kan anda termasuk orang nganteng terbutik ketika ada jaringan dateng pasti yang diminta ada selfie Pak Banjar selfie Pak Banjar selfie Pak Banjar apa biasanya kalau ke daerah keliling apalagi sudah tidak diminta selfie ya ada sih maksudnya yang mengatakan apa bojol ini kalau orang cemburu ya cemburu terus cara mengatasi ini ke priwek? ya jangan apa ya maksudnya kalau priwili ini ya ya corabah ya ya gua mau nini-nini ini mencius ya ya ngerti pak ya di corabah ya di corabah kalau nini-nini kok cemburu kalau nini-nini ke priwek sih lah ya ya kadang-kadang seorang perempuan juga punya rasa buru Pak nah ini saya mau cerita iya jadi awal-awal saya jadi gubernur lagi iya waktu itu eh sebelum jadi gubernur saya masih jadi anggota di PRM iya waktu itu waktu itu nengok istri terus kemudian pulang bareng-bareng waktu itu istri saya lagi sekolah di Jepang sampai turun transit di Malaysia sama Arab terus ada itu mbak ibu-ibu Pak Banjar, Pak Banjar foto-foto-foto gitu itu awal-awal wah ibu-ibu iya istri saya bayangnya di rumah gimana situ ibu-ibu gitu terus akhirnya ya namanya foto eh kita jalan lagi ke sana ibu-ibunya ada terlihat orang Indonesia iya iya foto lagi ke tempat yang berikutnya masih ada kamar orang istri saya bilang ikat hanya mau foto terus foto setelah lagi foto tanpa sampai jalan berdua orang langsung gitu ingat di foto dia bilang wah aku mau deket Pak Banjar katanya iya nah sebelah saya kan istri saya betul akhirnya mbak, mbak, minggir dulu mbak gantian fotonya gantian fotonya ngerti nikah minggir Pada saat minggir, mbak dipotohin dong Mari bu ngajar Gitu saya motret, cekrek, cekrek, cekrek Ayo pak, agak kamu, mepet dikit Mepet dikit, mepet dikit, mesra dikit, cekrek, cekrek Begitu selesai dikasihkan Kalau dikasihkan saya bilang, bu, bu Ya pak, terima kasih ya pak Tau nggak bu perempuan itu siapa? Nggak pak, bocok, bu Maennya Terus setelah itu, papanan Terus setelah itu, ibu, ibu Nah, setiap saat itu istri saya tahu, mas Tahu ya terus, ya nggak cemburuh lagi sekarang Gitu Lagi pak Saya tekor-tekor braider Tekor braider Ya pak, ya pak, ya Gitu ya guys Ya guys Gitu ya Ini pak Ganjar Bapak kan pasti banyak banget ini ya pak Namanya tetap menaik, apa istilah ya? Kegiatannya Kegiatannya kan banyak banget aktivitasnya Ngurus pemerintah, harus ibu sukan, harus ini, harus itu Tentunya kan harus menjaga kesehatan pak Pak Ganjar janjarnya tidur nggak sih pak? Memangnya ikan Tidur Ikan emang nggak tidur pak? Ikan emang nggak tidur? Ikan tidur loh Kapan? Kalau ikan tidur gimana, matanya Malah kan kena air, ayo Coba sampai Kayak gitu Itu iya, cuma kena air, pak Ikan nggak tidur, itu kan aslinya basah pak Mudah-mudahan itu Hehehe Nerti ya Jangan tidur lah pak Cara mengatur aktivitasnya pak Biar supaya fit terus kayak gitu gimana? Saya hampir tiap hari olahraga Olahraga apa pak? Sepeda Sepeda Tiap hari Tiap hari Berapa jam setiap hari pak? Kalau sepeda bukan ukurannya jauh Terus? Lewat mana? Lewat mana? Oh iya Lepas di sekarang ya Nah Kita kadang-kadang hanya 10 kilo Hehehe Tapi tanjakan terus ya wuss Iya Wups-wupsan Wah kayak wuss Tapi kalau kemudian jalan datang Ya 40, 50 Ganti sepedanya di lingkungan sendiri atau Pen luar dari rumah Ginasan atau gimana pak? Hehehe Sepedanya mas Iya Solo buru-buru kemarin Alah bapak samedi Serius? Eh Serius Orang tahun terlalu gitu Kudian yang Dari leleng pangkak Sekarang orang dari leleng Kau Solo Jawa 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 Nepal Vanjava Iya Lu iya Nunggang sepeda Nunggang sepeda nih Gitu Jadi olahraga pak? Tiap hari Sepedaan Sama istri Istri saya juga Persepeda Tapi juga Peranur Jadi memenuhi bareng-bareng Biar kita bisa melarangkan Oh baik itu Kalau selain itu pak ada asumpan yang harus dimakan misalnya Ya segala Anak sambele Anak gerai Apa Ya maksudnya vitamin Apa-apa Ya karumpuan pak segal Pak ganjar sehat Pak ganjar sehat Cok ya Aduh 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 Jadi biasanya Iya Pandemi itu yang membuat saya minum vitamin Dulunya saya enggak Sebelumnya tidak pernah minum vitamin Enggak Biasanya buah segar Ya pernah baik banget Buah segar bahagian dalam vitamin Iya Biasanya saya mau Orang ngepil kayak gue Ngepil vitamin Ya maksudnya mau siap Saya enggak pernah makan vitamin Tapi mengal Buah segar Buah segar Ya sama aja vitamin Ada lain ya Iya Bajuan maksudnya ngepil jawab DMT nya seneng ya aku Iya Tapi kan jawabin aku pengen nyong Mas ngepil ditutupain Aku pengen lagi Lagi pak Tadi ada Si menarik banget Menurut ayat tadi ya Bapak kan berarti Bisa dikatakan dari titik terendah pak Iya Hal apa aja Ini juga pesan buat harga bercahaya Khusususnya buat kaum muda Hal apa aja Yang harus ditelateni Bagi pemuda Supaya itu Bisa ketitik kesuksesan Seperti itu pak Oh iya Ya Sebenarnya Satu sungguh-sungguh Mengerjakan Oga Kedua berdua Lalu kalau masih ada orang tua Jangan pernah Tidak Tidak Minta Restoran Minta Selalu Restoran Kalau itu selalu dilakukan Insya Allah Akan berjalan Sederhana saja pak Berkerja yang sungguh-sungguh Jadi penyiap Sungguh-sungguh Profesional Mas Amiti Lu kayak gue Penyiap Sungguh-sungguh Profesional Dari MC Ya bang mas Betul Lama bisa Dari umas Ya betul Sampok Terus kemudian Dari youtuber Laku Profesional Dan masih ada Kenang merahnya Kayak gue Ya Wih ada sih Pesan dia Assalamualaikum pak Ganjar Selamat malam Percaya LLM Semoga Jatah makin gayem Saya dulu pernah nyambut Bapak Dengan demo kecil Oh Demonstran Mampir sini pak Jalan Setiap Budi Tegal Khamulian Cilsol Selatan pak Ada gambarnya dia Ada Who 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 He 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 Ini temanya apa ya Dengar-dengar mas Bandar Gengjana Ini perumujian yang samidi Kapel Salah ini Mulai youtube Dan lain yang samidi Jadi, kami durang mutu lah, jajah kan dipulis ini, jadi teman ini bencana, halo halo, tadi saya habis nengok bencana, hujan mulai banyak, maka orang-orang sekarang harus siaga, jenengnya juga harus siaga, tak arti apa yang sudah diperintahkan oleh impu BMKG, BPD ya, kalau hujannya beras segera pergi, nah sekarang kita minta, kami durang mutu lah, tidak jadi, dijawab, tinggi, tinggi, tinggi. Jadi, sabar ya Pak, tidak jadi, kalau orang-orang itu tergantung dengan saya bicara, saya bicara dengan si Abang, hanya kumpul, masyid-kumpul, ini kaitan rata-rata, Pak Banjar terus niliki bencana, yang baru takut masalah mereka melakukan Cilacap, kemudian dalaannya gajah, setelah memujuki Cilacap, pecilacap, pecilacap, ini kan tadi melintasi beberapa kecamatan, kesimpulannya jaringan tentang dalaan Cilacap itu seperti apa, ya belum baik, Belum baik, terus untuk bisa mencapai baik, ini isi dalaan sih paling ramai Cilacap, Pak, Cilacap jaringan dari kota industri, Cilacap jaringan dari Akem, apa, buat potensi, apa, mengetahkan dalaan yang peh, dalaan berlubah, berlubah berjalan, enak, Sebenarnya bisa, memang kemarin pemerintah itu agak sulit ya, pada saat 2 tahun ini banyak refocusing, maka banyak yang menganggara infrastruktur dipotong, mungkin Cilacap juga mengalami hal serupa, Awal-awal saya jadi gubernur juga pernah dimintai, dibemo sama warga, terus kemudian berhenti, saya lupa lokasinya, di 2 lokasi, setelah itu coba, mau jalan, kita uncor, Nah setelah kita uncor ternyata bagus, nah itulah yang kemuliaan menelurung untuk kita, apa namanya, ya memperbaiki jalan ini, Maka saya kira kondisi Cilacap, jadi jalannya lumayan rusak, yang saya lewati, tapi yang gak apa-apa karena masih ada rencana, gak usah parah, kalau saya dikritik itu, gak usah, kita rencanakan saja, Maka dulu ya, masa miti, kalau ada jalan begitu, belum bisa ditangani segera, waktu awal-awal jadi gubernur, itu DPU-nya itu, PUPR-nya saya suruh buat berlibu di tengah jalan, Minta maaf, mohon maaf, jalannya belum bisa diperbaiki, sedangkan di rencanakan, insya Allah tahun depan, wah orang marah semua, tadi kita jawab dulu, yang penting kita jawab, Dari pada orang yang tahu pasti, yang ini tadi, begitu kemudian sudah kita anggarkan, belum jalan-jalan, muastik protesornya ditulis, sekarang sudah dianggarkan, anggarannya sekian, akan dibangun pada bulan sekian, sekarang gak waktu lagi protesornya lalu, Begitu sudah jadi masyarakat tahu, jadi saya boleh lihat jawab, pernah saat itu melihat, ya memang masyarakat tak bisa, jadi yang dilancar, Dan Pak Tanto juga mendengarkan obrolan kita, mau dianggarkan Pak, kalau kurang juga minta bantuan provinsi, kurang lagi, minta bantuan pusat, kurang lagi, Serakaian kerobokan, pelurang, mencari penganggaraan dari luar, dari mana, itu sampai pinjem ke tanggiatan, pinjem ya Pak ya, Tidak apa-apa, pinjem seperti orang kredit rumah, ya Pak? Iya, iya, Orang duit, duit takat, orang tanya untuk rumah, ya kredit, hutang, hutang, duitnya cukup, Iya, duitnya cukup, dicicil, Pak ya, Pak ya, Pak ya, Karena masa hutangnya ya Pak ya? Iya, Pak ya, Pak, Jadi orang yang harus dikong, trot, Pak kajar Pak Tanto, macen luar, Geng, Gitu, tanya pun saya, Bu, ngelang, Gak gue, Ya, Nek Allah ya Pak, Iya orang dicar, tapi dicar ya gue, wah bercahaya FM mantap nih, Ada samiti, jadi tenang, Kok mau dibully, Ini istri saya Pak, iya, 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 Masa ngomong, Ya, iya, Lepasnya masing-lapan, 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 Kelas temen, Seden-senennya dihubung, Iya, 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 iya. Ya, begitulah, para pendengar, Oke. Saya ngobrolannya sudah kelamaan dan di sini tidak ada minuman, Maka kita harus hentikan ngobrolan kita pada malam hari ini. Saya menyampaikan terima kasih Mbak Ayah, Masa Medi, Masa Medi, dan para pendengar, Masa Medi itu sosok yang kreatif, Karena kreativitasnya bahkan bisa bertahan. Jadi kalau kalian bisa kreatif, Anda bisa membuat produk-produk yang unik Punya pemangkuan untuk membedakan produk dengan yang lainnya Tapi sekali lagi, saya mau titip pesan tadi seperti pertanyaannya Hari ini hujan beban, sampai dengan Desember Kira-kira seluruh Jawa Tengah itu akan dipenuhi dengan awan yang sangat tebal Maka bahaya banjir menanti, bahaya longsor menanti Mudah-mudahan tidak Banjir ada, longsor ada dua ini Bahkan tadi sudah ada dari badan geologi dari Bandung Yang sudah melakukan pemerjakan terhadap area yang longsor Dan ternyata area itu tidak layak untuk dibuni Nah nanti disiapkan dari dengan Pak Bupati agar masyarakat nanti bisa pindah Nah, untuk masyarakat di daerah bencana Ayo semuanya, latihan evakuasi Ayo punya ilmu titen Tau ilmu titen? Niteni Niteni Kalau curah hujan tinggi, daerahnya bahaya, segera ngungsi Kalau ngungsi, tetap pakai protokol BABBD nanti dibawa, ya BABBD ciraca nomor satu terus Belum satu, salah lupa ini, penanganan Iya, dalam hal penanganan Jadi gitu guys, saya ambil mundur dulu Terima kasih Mbak Aya Mas Amiti Aku serius tuh, beli kaosnya Ya, kalau baik-baik saja Ngomong, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong ini mereka ajak di sini Ya kuatir Ya kuatir lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Aya, kita udah ngobrol sama Gubernur kita nih Yang luar biasa, ternyata beliau juga punya selera umur yang cukup tinggi Cara menyampaikan beliau juga santai Ada isi yang bisa kita dapatkan, mudah-mudahan ya Dan mudah-mudahan ini apa yang telah beliau sampaikan Akan menjadi bekal buat kita Agar kita bisa lebih semangat lagi Meskipun kondisi masih seperti sekarang ini Semoga kita bisa tetap move on Untuk bisa mengatasi semua masalah yang ada Amin, iya betul sekali Dan semoga tadi apa yang dimotivasi sama Pak Ganyar Juga bisa masuk ke warga percahaya Betul Oke, kita akhiri dulu Ayo jadikan protokol kesehatan Sebagai kebutuhan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadah ke